Keluhan masyarakat terakhir ini kan, lho, kapan kami diajak? Nah, kami tidak pernah diajak, tiba-tiba ketok pahlu, jadi undang-undang. Kadang juga kelompok-kelompok kepentingan dah, entah itu mahasiswa, entah itu NGO dan sebagainya, kadang bereaksi itu ketika ini udah mau diundangkan. Kan kesalahan, ini kan undang-undang KPK ini kan juga inisiatifnya bukan dari presiden, bukan dari pemerintah, ini kan dari DPR. Dari DPR. Bagaimana mengubah citra DPR yang selalu dipersepsikan negatif oleh publik ini, citranya kita rubah. Seperti ada sekesan kejar tayang, atau menyelinap, bersembunyi supaya masyarakat tidak tahu, karena tahu bahwa ini kira-kira pasal-pasal ini bermasalah, maka ini, nah sebetulnya bagaimana? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, anggota DPR periode 2019-2024 sudah dilantik. 49 persen diantara mereka adalah wajah baru, 50 persennya adalah wajah lama. Ada wajah lama yang kemudian sempat jeda 4 tahun lalu masuk lagi. Nah, mereka dilantik di tengah situasi yang luar biasa kisruh. Protes masyarakat terhadap rancangan undang-undang, ketidakpercayaan terhadap DPR yang makin tinggi, lalu bagaimana mereka akan menjawab itu? Dengan modal ketidakpercayaan itu, sanggupkah mereka akan bekerja membalikkan keadaan menjadi kepercayaan? Ikuti perbincangan selengkapnya dengan anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Yuk, ikuti. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah hadir anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa dari Dapil, Jawa Barat. Kang Saan, Assalamualaikum, Kang Saan. Waalaikumsalam, Mas Wahar. Sukses ya, selamat. Sudah dilantik, sudah dipilih. Ini periode yang keberapa, Kang Saan? Kalau dari segi ini, ini ketiga sebenarnya. Ketiga, tapi dalam peran yang berbeda ya? Dalam peran yang berbeda. Warna yang berbeda, tapi mendekati. Oh iya, sama-sama biru ya? Ini lebih biru. Oke, lebih biru. Nah, itu pertama. Yang kedua sebetulnya 2014 kemarin, Kang Saan juga masuk juga kan? Masuk, cuma saya jalani satu tahun. Ya, satu tahun. Satu tahun saya ikut pilkada di Kerawang. Dengan alasan tertentu, masuk di pilkada. Saya yakin partai saya nggak akan dukung waktu itu. Oke. Dan setelah itu benar-benar didukung ya? Benar-benar didukung. Dan saya pindah, selesai pilkada, saya pindah langsung ke Nasdem. Nah, begitu Kang Saan masuk Nasdem, Jawa Barat ini kan 2014 kemarin satu kursi ya? Satu kursi, iya. Nah, begitu Kang Saan Gerilya sekarang jadi berapa kursi? Jadi lima kursi. Lima kursi ya? Naik, agak naik sih, tapi tidak signifikan. Wah, memang berapa target? Kita targetnya minimal 8 waktu itu. Oh, sebegitu yakinnya? Waktu itu yakin kita dengan support dari Ketua Umum, Ketua Umum juga sering konsolidasi ke Jawa Barat dan sebagainya. DPRU juga sering melakukan konsolidasi. Tapi memang dinamika politik di Jawa Barat terkait dengan PIPRES itu sangat luar biasa ya. Iya, iya. Luar biasa, umumnya waktu itu pendukung pasangan 01 ya kena imbas juga. Rata-rata mereka turun yang naik, ya, Nasdem. Jadi kan, tapi secara keseluruhan Nasdem naik ya? Secara keseluruhan naik. Di DPR sekarang 50? 9 dari 36. Dan sebenarnya dari hasil pemilu 2019 ini yang mengalami kenaikan paling tinggi, ya, Nasdem. Nah, sudah dilantik, kemudian anggota DPR baru, tetapi dalam situasi yang di luar sana yang masih panas ini ya. Ada demonstrasi, ada ketidakpercayaan publik yang luar biasa terhadap Dewan. Kang Saan, maknainya seperti apa? Ya, memang kalau kita ikuti ya, kepercayaan publik terhadap DPR itu kan tidak pernah tinggi, tidak pernah baik lah ya. Ketidakpercayaan DPR itu kan dalam posisi yang negatif, tanda kutip. Negatif, apalagi sekarang ya, di akhir-akhir penghujung periode 2014-2019, sorotan terhadap DPR itu kan begitu luar biasa. Yang diikuti dengan demo-demo yang dengan jumlah yang cukup signifikan masanya dan juga terus-menerus. Nah, tentu ini menjadi pekerjaan yang besar buat DPR periode yang baru ini. Jadi, periode yang baru ini adalah yang pertama-tama adalah bagaimana memulihkan dan menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. Kedua, bagaimana mengubah citra. DPR yang selalu dipersepsikan negatif oleh publik ini, citranya kita ubah. Nah, tentu ini pekerjaan yang berat, tapi ini harus dilakukan. Caranya bagaimana? Tentu yang pertama dari cara-cara yang sebenarnya sangat sederhana, misalnya gini, dari tingkat misalnya kehadiran. Ini yang sederhana dulu, yang kasat mata dilihat oleh publik. Kan dilihat oleh publik itu DPR ini dianggap tentu yang pertama pemalas. Dilihat dari ukuran rapat paripurna, dari sekian jumlah anggota yang hadir sekian. Nah, ini tingkat kehadiran memang menurut sebagian, teman-teman, ini perkara sepele. Tapi di publik ini penting. Maka menurut saya, kesadaran ini harus terbangun di semua anggota legislatif dari seluruh partai adalah bagaimana memaknai bahwa paripurna dengan kehadiran mereka itu penting. Ini bagian dari upaya menaikkan kepercayaan dan citra DPR. Yang kedua, DPR harus mulai memiliki kesadaran juga untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Hal-hal yang bertentangan dengan hukum itu? Misalnya tindakan-tindakan perilaku yang koruptif. Oke. Ya, perilaku yang koruptif. publik, apalagi kelompok-kelompok kepentingan, itu selalu memperlihatkan tabel. Iya, betul. Tabel, jumlah, sekian anggota yang terkena. Dari fraksi ini sekian. Dari fraksi ini sekian-sekian. Nah, ini juga penyumbang paling besar juga terhadap tingkat kepercayaan dan tidak percayaan. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah soal kinerja lah. Kinerja itu menjadi penting. Terutama misalnya ukuran legislasi. Legislasi. Jangan sampai dia membuat, menetapkan proyek nas sekian, yang terselesaikan sekian. Lebih baik kita membuat proyek nas itu dari segi kuantitatifnya kita kurangi, tapi dari segi kualitas dan undang-undang yang sangat dibutuhkan, diperlukan, itulah yang... Benjot ya? Benjot. Itu yang penting. Nah, kan selama ini kan legislasi, ini kita bicara legislasi. Selalu saja karena targetnya, apa karena targetnya kebanyakan, atau memang kinerjanya yang kurang cakep dalam merumuskan target-target itu? Yang pertama memang dari segi jumlah juga terlalu banyak, terlalu besar. Yang kedua memang dari tingkat menurut saya tadi, apa keseriusan. Keseriusan ketika kita membahas sebuah rancangan undang-undang. Jadi keseriusan itu harus diperlihatkan tadi, dari semua, misalnya gini, dari anggota pansus yang terdaftar, yang ada di pansus RUU tertentu misalnya, sekian jumlahnya. Tapi kan yang... Bekerja. Yang bekerja, kalau kita bisa mendapatkan setengahnya saja dari jumlah itu, udah luar biasa. Hampir selalu yang dulu kangsaan waktu pengalaman dulu itu, gak sampai separuh ya? Iya. Jadi, nah kita ingin supaya RUU ini tidak seperti sekarang-sekarang ini mau diundangkan, reaksinya negatif, ini juga perlu untuk kita bahan evaluasi ke depan. Jadi selain penetapan prolegnas, dalam pembahasannya pun membutuhkan sebuah keseriusan, membutuhkan detil ya, detil itu orang-orang yang memang mengikuti. Jadi dia memang tidak akan istilahnya lowong, kalaupun misalnya lowong ada yang ganti. Sehingga kita itu memahami semangatnya, risalahnya, kenapa ada usul-usul pasal ini dimunculkan, dan sebagainya. Jadi emang ada orang, ketika orang ingin masuk anggota pansus orang itu, dia harus benar-benar mencurahkan perhatiannya itu untuk pansus itu. Nah sekarang ini kenapa sih sebetulnya, apa masalahnya DPR yang, ini pengalaman juga Kang Saan, waktu jadi DPR dulu, apa yang menyebabkan orang kemudian malas untuk misalnya kayak begitu? Apa karena memang punya proyek yang lain di luar sana atau bagaimana? Ya mereka ada banyak agenda ya, ketika menjadi anggota pansus undang-undang tertentu, mereka juga kadang menjadi anggota pansus yang lain. Nah penting juga memang nanti ke depan itu peran praksi untuk menugaskan anggotanya di sebuah pansus itu, kalau pansus yang ditangani belum selesai, jangan ditugaskan untuk menangani pansus, pansus RU berikutnya kan gitu kan. Artinya sebetulnya satu anggota itu dia bisa paling banter bisa mengikuti? Menurut saya sih dalam satu pansus dulu dia selesaikan, ketika sudah menyelesaikan RU itu sudah menjadi undang-undang, kalau memang masih diperutuhkan karena kemampuannya itu bisa, satu orang gitu. Jadi ini hal yang menurut saya penting untuk supaya RU-RU kita itu tidak mengalami reaksi yang dari masyarakat yang negatif. Nah seperti yang sekarang ini kan kita saksikan bahwa RU terakhir-terakhir ini begitu luar biasa. Di satu sisi ini mengembirakan karena ada partisipasi publik yang ribuan orang mahasiswa gitu. Meskipun tentu saja kita juga masih pertanyakan kepemahaman mereka, tetapi apapun kan ini bentuk dari tanggapan aspirasi. Tapi di sisi lain itu juga menunjukkan bagaimana cara kerja dewan juga kan. Nah dalam situasi seperti itu, itu seperti itu bagaimana? Direct siapa yang harus mendirect bahwa begini loh seharusnya ini? Jadi kan sebenarnya gini ya pansus ini, kadang juga kelompok-kelompok kepentingan dah, entah itu mahasiswa, entah itu NGO dan sebagainya, kadang bereaksi itu ketika ini sudah mau diundangkan. Bahkan ketika sudah diundangkan baru bereaksi. Nah kita ingin sebenarnya kelompok-kelompok kepentingan, apakah itu masyarakat, oros dan sebagainya, itu bisa mengikuti juga. Kan DPR suka melakukan sosialisasi ketika pansus, ketika kita ada naskah akademiknya dan sebuahnya, itu kan mengundang dari kelompok masyarakat. Masyarakat untuk memberikan masukan dan sebagainya. Nah mari bisa bareng-bareng. Nah yang kedua memang direct dari tadi seperti yang disampaikan, siapa? Tentu ketika ini sudah menjadi pansus, ketua pansus ini juga harus, apa istilahnya membuka ke publik. Dalam setiap pembahasan itu, pembahasan rancangan undang-undang ini, selain mensosialisasikannya ke publik secara masif, ini penting supaya publik juga tahu, dan publik bisa diberikan ruang untuk memberikan masukan. Nah apa karena manfaatan media yang kurang, misalnya teknologi, sekarang kan orang cepat sekali ya dengan media sosial, orang bisa mensosialisasikan banyak hal gitu. Apakah hal-hal semacam ini tidak coba untuk dirumuskan oleh tim di sekretariat misalnya, mencoba untuk bagaimana supaya proses, masyarakat tahu kan kekeluhan masyarakat terakhir ini kan, loh kapan kami diajak? Nah kami tidak pernah diajak, tiba-tiba ketok pahlu, jadi undang-undang. Seperti ada sekesan kejar tayang, atau menyelinap, bersembunyi supaya masyarakat tidak tahu, karena tahu bahwa ini kira-kira pasal-pasal ini bermasalah, maka ini, nah sebetulnya bagaimana? Ya ke depan memang itu harus dirubah. Menurut saya publik berhak untuk tahu, ketika RUU ini dibahas, maka peran-peran media itu penting untuk didayagunakan semaksimal mungkin, sebagai tempat untuk mensosialisasikan. Jadi dengan pengalaman yang ada hari ini, ketika sudah mau ditetapkan menjadi undang-undang, reaksi publiknya begitu beragam, dan umumnya adalah sentimen negatif, maka ke depan pola itu harus dirubah. Nggak bisa lagi misalnya DPR dalam situasi yang sudah transparan seperti ini, dia berusaha untuk menutup ruang akses publik untuk tahu undang-undang apa yang sedang dipahas. Jadi ke depan hal itu harus dilakukan. Nah, kan ada beberapa undang-undang yang kemudian ditunda, dan ini menjadi tugas. Katakanlah, ada sebagian mengatakan ini tugas yang sangat berat, bagi anggota DPR baru, undang-undang RUKHP, kemudian ada undang-undang PKS, dan beberapa undang-undang ada pertanahan, dan seterusnya, termasuk revisi undang-undang ketenaga kerjaan yang juga banyak sekali dikritisi oleh masyarakat. Di satu sisi, pengusaha pengen RUU itu segera direvisi, sementara di kalangan pekerja buruh selalu menuntut bahwa RUU ini jangan direvisi, dan seterusnya. Ini kan bukan tugas yang ringan, Kang Saan. Nah, apa yang disiapkan oleh fraksi, terutama ini Nasdem, kita bicara tentang Nasdem, di internal apakah sudah dibicarakan kira-kira strateginya seperti apa? Kita memang sudah mulai membicarakan ya, terkait RUU-RUU yang kemarin batal disahkan, dan ini kan pasti akan di-carry over ya, oleh DPR yang baru. Dan tentu Nasdem akan menjadi bagian yang aktif untuk bersama-sama dengan praksi yang lain menyelesaikan RUU yang tersisa ini. Dan tentu Nasdem akan membuka ruang kepada publik sebelum kita masuk nanti ke pansus lagi, kalau memang itu nanti dipansuskan, publik untuk memberikan masukan terhadap RUU KUHP ini, dari mana saja mereka yang keberatan. Pasal-pasal. Pasal-pasal mana saja mereka keberatan, dan apa rasionalisasinya, kenapa keberatan dengan pasal seperti ini, dan maunya seperti apa, nanti Nasdem akan meminta masukan mereka semua. Jadi mereka yang hari ini berteriak di jalan, terkait dengan rancangan undang-undang KUHP, nanti Nasdem akan mengundang mereka untuk bisa memberikan masukan terhadap undang-undang ini. Di mana keberatannya, pasal mana, kenapa, dan sebagainya. Apa alternatif yang ditawarkannya. Dan kita akan berdialog dalam membahas undang-undang ini. Dan apapun hasilnya, Nasdem tetap mengutamakan, tentu saja mengutamakan kepentingan publik. Oh iya, karena undang-undang untuk publik kan. Betul. Undang-undang kan mengikat publik. Bukan untuk anggota DPR semata. Yang penting kan untuk publik kan, dia mengikat publik. Karena itu, publik berhak untuk tahu, dan publik juga berhak untuk memberikan masukan atas keberatan dari pasal-pasal di undang-undang tersebut. Nah, termasuk sekarang kan yang sedang hangat juga, rencana perpu atas revisi undang-undang KPK yang baru ini. Untuk mengembalikan pada undang-undang yang lama. Nasdem sudah siap untuk melakukan berbagai macam hal, apa misalnya, seandainya pun. Kan kita mendengar beberapa fraksi, bahkan sempat dalam tanda kutip, mengancam presiden untuk tidak menerbitkan perpu. Nasdem termasuk yang mengancam atau tidak? Nasdem enggak mengancam, kalau perpukan hak presiden ya. Tapi kan Nasdem memberikan jalan keluar kepada masyarakat yang keberatan terhadap RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang, itu kan ada saluran konstitusionalnya. Untuk menguji bahwa RUU itu, apa yang sudah jadi undang-undang itu, salah atau benar, itu kan ke mahkamah konstitusi. Judisi review. Judisi review. Nah, Nasdem memberikan jalan, silakan masyarakat yang keberatan terhadap RUU yang sudah menjadi undang-undang, yang sudah disahkan, seperti undang-undang KPK ini, untuk melakukan judicial review. Nanti ketika undang-undang ini sudah diundangkan, kan belum diberi nomor ini. Belum diberi nomor, belum ditandatangan presiden, tapi 30 hari setelah disahkan, otomatis dia akan menjadi undang-undang. Nah, silakan. Mereka-mereka yang keberatan terhadap undang-undang ini, ajukan judisi review, diuji di sana. Kan itu kan tempat menguji. Menguji apakah undang-undang yang kita sepakati antara DPR dengan pemerintah itu keliru atau tidak, itu mahkamah konstitusi. Tapi kemudian kan kemarin presiden sempat mengatakan kemungkinan untuk menerbitkan PERPU. Kalau seandainya nanti presiden menerbitkan PERPU, Nasdem bagaimana? Nasdem tentu, karena sebagai pendukung pemerintah, partai pasti akan berdiskusi, akan berunding tentu dengan pemerintah, dengan presiden, langkah yang terbaik seperti apa. Yang kira-kira semua kelompok kepentingan ini, semangatnya kita ingin undang-undang ini kan yang terbaik. Yang bisa memberikan kemaslahatan atau kebaikan buat masyarakat dan sebagainya. Dan saya yakin ini akan dibicarakan antara partai dengan praksi dan semuanya akan membicarakan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan undang-undang ini. Tidak merasa nanti misalnya, karena ini undang-undang dari DPR sudah dibahas dengan pemerintah, kok tiba-tiba menerbitkan PERPU, lalu kemudian merasa, wah ini presiden kurang ajar ini terhadap DPR. Kalau Nasdem insya Allah nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya? Nggak, nggak seperti itu. Jadi nggak ada teror-teror ancaman seperti itu? Kita tidak ada teror-teroran, tidak ada ancaman-ancaman, tapi kita ingin bahwa apapun persoalan ini, mari kita kedepankan menggunakan jalur konstitusional kita. Sudah ada salurannya masing-masing. Keberatan terhadap undang-undang, ini ada salurannya. Jadi jangan juga masyarakat juga menekan, mengancam-ancam juga. Jadi dua pihak harus saling. Saling ini, saling apa istilahnya, menghargai mekanisme demokrasi yang sudah ada. Mekanisme hukum yang sudah ada. Jadi tidak bisa juga kita mengancam partai, mengancam-ancam presiden juga. Kan kesalahan, ini kan undang-undang KPK ini kan juga inisiatifnya bukan dari presiden, bukan dari pemerintah, ini kan dari DPR. Dari DPR. Bahkan yang sudah diusulkan oleh DPR, juga kan oleh presiden juga banyak yang dikoreksi. Jadi menurut saya, semua pihak untuk tidak terlibat dalam soal saling mengancam. Saling mengancam, saling meneror, tapi saling respect. Saling respect lah. Salurannya gunakanlah saluran yang ada. Tapi kalau pun disuruh memilih, jalan terbaik adalah judicial review. Judicial review. Itu jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Nah, Kang Zaan, ini selain soal undang-undang KPK, ini kan lima tahun yang akan datang, ini masih lama, 2024. Tetapi hawa politik itu kan sudah mulai ditiup dari sekarang. Komposisi pimpinan DPR, MPR, dengan soliditas partai pendukung pemerintah yang hari-hari ini dikabarkan agak sedikit rendang, betul atau enggak? Saya berharap bahwa hal-hal seperti itu tidak terjadi ya. Dan tidak benar lah. Bahwa soliditas koalisi pendukung pemerintah itu mengalami kerenggangan dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Dalam lima tahun ke depan ini, pemerintahan Jokowi ini kan membutuhkan konsentrasi yang luar biasa. Nah, ini kan membutuhkan juga kesolidan dari koalisi. Maka saya berharap bahwa di koalisi itu jangan ada, apa istilahnya, sikap dia ingin monopoli, dominasi. Atas yang lain. Atas yang lain. Jadi, kita jangan melihat misalnya, oh ini koalisi ini, anggota koalisi ini kursinya sekian. Sampai kecil. Kecil kan. Nah, jadi sehingga ada mereka yang merasa kursinya besar, berhak untuk memonopoli atau mendominasi ya, gitu loh. Dari koalisi ini, kita enggak. Jadi, kita harapkan bahwa agar koalisi ini solid, sikap-sikap untuk istilahnya merasa paling dominan, ingin memonopoli dan sebagainya, itu dihilangkan. Yang ada adalah kesetaraan dalam koalisi ini. Nah, kalau koalisi ini terbangun atas kesetaraan, dengan melihat dan menghormati peran masing-masing, tapi bukan diukur dari jumlah kekuatan yang dimiliki, saya yakin bahwa koalisi ini akan solid, dan ini akan membuat Presiden Jokowi juga melangkah lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya koalisinya tadi seperti yang digambarkan, misalnya ada sesuatu seperti itu, ini juga akan menyulitkan posisi Pak Jokowi, kan gitu loh. Jadi, konsentrasinya akan terganggu yang harusnya buat bangsa negara, buat masyarakat, terganggu harus memikirkan koalisi yang kurang solid. Nah, kita tidak mau seperti itu. Memang ada indikasi-indikasi bahwa ada yang mau mendominasi begitu? Ada. Sudah mulai ada. Indikasi pasti selalu terlihat, selalu ini. Tapi mudah-mudahan kesadaran, kesetaraan itu ada di koalisi. Apa pentingnya bagi Pak Jokowi, atau bagi pemerintah, saat ini bahwa seberapa soliditas ini sangat dipentingkan, dibutuhkan? Menurut saya penting sekali untuk Pak Jokowi ya, soliditas dan kebersamaan koalisi ini. Karena koalisi yang solid, koalisi yang penuh kebersamaan, itu akan bisa membackup perjalanan Pak Jokowi lima tahun ke depan dengan cara maksimal. Jadi, energinya itu benar-benar menyatu untuk bagaimana lima tahun ke depan pemerintahan ini bisa sukses. Pak Jokowi ingin mengakhiri sebuah jabatan dengan meninggalkan sejarah yang luar biasa. Yang menurut saya lima tahun selama Pak Jokowi sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Maka ke depan, kalau soalisinya solid, saya yakin akan jauh lebih baik banget kalau untuk Pak Jokowi. Jadi, soliditas itu kira-kira keniscayaan lah ya. Keniscayaan. Meskipun situasinya, apa sudah mulai ada upaya-upaya untuk kembali merajut soliditas ini? Ya, menurut saya kesadaran untuk merajut soliditas itu harus. Di parlemen kira-kira misalnya ada? Di parlemen kita coba ciptakan. Kita ciptakan lagi, kalau sekber itu bukan hanya untuk mensolidkan. Sebenarnya untuk komunikasi lah ya. Oh, komunikasi. Komunikasi antar walisi yang di sini, terutama yang di parlemen. Menyamakan pandangan terhadap sebuah persoalan. Nah, tapi fokusnya adalah bagaimana bisa mengawal pemerintahan Pak Jokowi lima tahun ke depan itu bisa berjalan maksimal. Jadi, tidak perlu harus formal-formal begitu. Maksudnya sekber, kayak dulu kan ada tuh sekber. Dulu ada setgap ya. Setgap, sekretariat gabungan. Sekretariat gabungan. Sekarang kayaknya urgensinya enggak lah ya. Karena kita kan udah punya orientasi yang sama ya. Kita ingin membawa pemerintahan ini menjadi lebih baik dibandingkan lima tahun kebelakang yang sudah baik. Itu menjadi lebih baik. Agar ketika mengakhiri jabatan Pak Jokowi itu, masyarakat tuh mengenangnya luar biasa. Nah, ini harus. Nah, Pak Kang Saan kan relatif baru nih di Partai Nasdem. Tapi sudah sering kemudian menjadi memberangkat kepercayaan yang penuh. Apa sih yang menarik dari Nasdem sehingga Kang Saan berlabuh gitu? Dari partai yang dulunya juga besar loh. Yang kemudian membuat, ini saya nih, partai saya ini. Sepertama, saya ke Nasdem itu kan pilkada. Ini partai yang mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk sebuah pilkada yang tanpa birokrasi yang rumit, tanpa berit-berit, tanpa meminta persaratan apapun. Nah, mahar. Nah, mahar. Mahar. Ini semua tanpa harus ketemu dengan ketua umum, tanpa harus ketemu dengan elit partai, tapi bisa mengeluarkan rekomendasi. Itu yang pertama saya. Itu dirasakan ya? Dirasakan sekali. Dirasakan Kang Saan. Dirasakan sekali. Setelah saya masuk dan saya coba berinteraksi, saya coba memahami, melakukan internalisasi terhadap semangat dari Nasdem ini, saya menemukan hal yang baru. Apa itu? Tentu iklim budaya egaliter. Iklim budaya egaliter yang seperti apa misalnya? Apa, antara tidak elitis, tidak ada jarak, cair suasananya, semua orang mudah diakses, tidak ada sekat, dengan ketum, bahkan dengan ketum bisa tidak ada sekat, semua bisa mengakses ketua umum. Bisa berdiskusi panjang. Bisa berdiskusi panjang, bisa berdiskusi sangat panjang dengan ketua umum. Dan kita pun bisa menginternalisasi pikiran-pikiran ketua umum karena diskusi dan sebagainya. Yang kedua, suasana kestaraan juga terbangun di situ. Jadi ini juga yang membuat bahwa ini budaya berpartai yang tidak peodal. Dan ini yang membuat sebenarnya kader ini tanpa di, apa istilahnya, di tekan, harus bertanggung jawab secara otomatis. Ya, malu kalau sebenarnya ini. Ya, kalau misalnya tidak, ini rasanya gimana gitu ya. Nah, ini yang membuat, yang kedua ya, yang membuat saya mendapatkan suasana baru di Nasdem. Yang ketiga, prinsip-prinsip politiknya. Satu hal yang saya coba rasakan dan itu juga saya sampaikan dalam setiap kesempatan, konsistensi. Konsistensi, itu yang paling diingat. Konsistensi. Antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan itu konsisten. Bisa kasih contoh. Misalnya gini, kita menyampaikan prinsip politik non-transaksional, tidak pragmatis. Dalam soal menentukan jabatan-jabatan publik, apakah legislatif maupun eksekutif. Dalam bahasa sederhananya, politik tanpa mahar. Kita kampanyekan, kita sampaikan ke publik. Dan memang kita lakukan. Jadi bukan hanya lip service ya? Bukan hanya slogan, bukan hanya jargon. Tapi memang kita lakukan. Nasdem lakukan. Kalau ketahuan misalnya ada yang coba-coba. Sanksinya apa? Dia bisa diperingatkan, bahkan dalam batas tertentu bisa diberhentikan. Sudah ada yang diberhentikan itu? Ada beberapa yang ini. Karena mau coba main-main. Coba main-main. Tapi rata-rata di semua daerah, apakah itu tingkat dua, kabupaten, kota maupun provinsi, mereka sangat taat dengan prinsip politik itu. Karena memang konsistensinya itu terbangun di tingkat pusat sampai ke bawah. Dan menurut saya ini penting. Tidak mungkin kita bisa melahirkan sebuah pejabat publik yang bisa bertanggung jawab, yang kita harapkan dia punya integritas, dia punya kapabilitas, dia punya apa istilahnya konsistensi yang baik, kalau prosesnya tidak baik. Jadi tidak mungkin lahir kepala daerah yang baik, kalau misalnya dari sebuah proses politik yang pragmatis, transaksional. Mau dapat rekomendasi bayar, misalnya. Nah itu tidak mungkin kan, kita berharap. Seperti itu. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Nasdem, kita membangun kultur politik yang baru. Politik yang tidak transaksional, politik yang tidak pragmatis, tapi lebih kepada gagasan, idealisme. Ini penting. Dan menurut saya memang ini hari ini dianggap anti-mainstream kita. Nah, makanya itu yang mau saya tanyakan. Di tengah situasi pragmatisme politik yang tinggi, dan itu sudah menjadi kelaziman, apa enggak aneh, apakah tidak teralinasin itu? Ya, makanya saya katakan kita anti-mainstream. Kita melawan arus besar, dengan politik tanpa mahar kita. Tapi yang namanya sebuah perjuangan ya, itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kegijihan, konsistensi, kesabaran. Saya yakin Nasdem sudah dua kali melewati ujian ini. Dua kali pilkada. Kalau misalnya ketiga kali kita melewati lagi pilkada, secara konsisten tahun depan, politik tanpa syarat, tanpa mahar ini terus kita lakukan, yang tadinya anti-mainstream, saya yakin akan menjadi mainstream. Dan Nasdemlah pelopor dari politik tanpa mahar ini. Jadi itu yang kemudian membuat Kangsaan sangat tertarik. Tertarik dengan Nasdem. Prinsip ini penting. Kalau kita ingin menciptakan good governance, ya partai harus memulai. Kalau partainya nggak memulai, nggak akan pernah terjadi. Dan Nasdem menjadi pelopor untuk memulai gerakan politik tanpa mahar ini. Ini sebelumnya, sejak Kangsaan jadi politisi, belum sempat mengalami yang seperti ini sebelumnya? Belum. Belum ya? Saya belum mengalami yang seperti ini. Baru ketika? Baru ketika saya masuk, dan saya mengalami kultur politik yang seperti ini. Apakah itu sesuai dengan idealisme waktu muda? Jadi apa cita-citanya memang jadi politisi ya? Saya jadi politis, saya aktifis kan gitu. Ya, aktifis. Saya aktifis. Nah, maka ketika saya masuk HMI, bahwa saya juga aktifis di intra, di intra kampus, di lembaga formal kampus kan, kalau sekarang BEM lah ya. Senat saya juga di situ. Intra ekstra saya ikut. Dan apa yang Nasdem lakukan itu di sejalan dengan prinsip ketika jadi aktifis itu ya? Tidak jadi aktifis. Jadi benar-benar klop lah. Klop. Jadi antara cita-cita keinginan dengan kenyataan. Dengan kenyataan sekarang klop. Jadi akhirnya setelah klop itu, ngapain terusan? Bekerja? Kita ingin bekerja terus. Bagaimana yang sekarang Nasdem anti-mainstream ini harus menjadi mainstream. Nasdem yang plopor ini, agenda besar ini harus terus dilakukan menurut saya. Dan peran ketua umum yang konsisten untuk tidak menterlerir politik-politik di luar yang sudah digagas dan sudah menjadi sebuah prinsip dan kebijakan politik konsisten diterapkan. Menurut saya penting. Nah, Kang Saan terjun ke politik itu dulu siapa yang menginspirasi Kang Saan awalnya itu? Saya sebenarnya dulu awal tidak terlalu punya mentor yang ini ya. Saya kan lebih pada aktif dengan kesadaran sendiri saya aktif di ini. Atau mungkin terinspirasi orang tua yang dulu pernah jadi apa? Enggak juga ya? Kita kan dari kampung. Kampung orang kampung juga banyak aktifis politik. Kampung saya kan kampung saya enggak punya ini politik, keluarga yang secara pendidikan rendah, ekonomi rendah, rumah pinggir sawah, jauh dari keramean gitu kan. Tidak ada hidup-hidup politik. Tapi saya pelajari politik itu ketika saya kuliah aja. Oh, oke. Jejaknya mau lagi ya? Jejak di kuliah. Ketika saya sekolah dasar itu sampai menengah atas itu, saya enggak pernah menjadi aktifis. Tidak pernah di OSIS dan sebagainya. Tapi ketika saya kuliah, saya menemukan dunia aktifis dan saya benar-benar larut. Di situ, maka tertarik ke partai. Dan ternyata bisa ya mempertahankan idealisme. Meskipun sebagian orang mengatakan politik kotor, partai politik apalagi enggak bisa dipercaya gitu kan. ketika ada partai politik seperti ini meyakinkan publiknya bagaimana? Jadi, kalau istilah ketua umum itu sederhana. Yang penting kita punya niatan yang baik. Ikhlas. Dan apa konsisten menjalannya ya. Kata Pak Surya kan begitu. Kalau saya sering dialog gitu kan. Selalu berpikirnya positif aja. Dan walaupun kita di dunia politik kata orang penuh dengan intrik, penuh dengan ini, tapi kalau kita niatkan bahwa politik ini adalah untuk kebajikan, maka dan politisinya memegang teguh politik untuk kebajikan, saya yakin bahwa politik itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk kebajikan bersama. Dan hasil dari peningkatan yang luar biasa, Nasdem, apakah itu nasional atau di Jawa Barat? Itu nasional maupun di Jawa Barat itu dari politik kebajikannya Nasdem yang dilakukan. Itu membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Jadi ada optimisme, ada kepercayaan bahwa yang anti-mainstream itu pun toh bisa menghasilkan. Menghasilkan. Dan saya yakin ke depan yang anti-mainstream ini akan menjadi mainstream. Akan lebih bagus pula ketika nanti peran-peran anggota Dewan dari fraksi Partai Nasdem akan mewarnai seperti itu. Harus mewarnai seperti itu. Harus mewarnai seperti itu. Dan politisi Nasdem yang terutama DPR harus terus menjaga dapilnya karena itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh konstituen di dapilnya. Dan harus jaga jangan sampai ke depan hilang. Oke. Baik. Terima kasih Kang Saan atas waktunya. Terima kasih. Jadi Pemirsa Sobat Medkom semuanya jangan lupa like, subscribe juga share video-video kami yang insya Allah bermanfaat ini. Sayang sekali pembicaraan kita harus kita akhiri saat ini karena Kang Saan juga mau bertugas. kami juga mau bertugas. Tetapi jangan bersedih kita akan bisa berjumpa lagi pada kesempatan pekan depan dengan sosok yang lain dan dengan tema yang boleh jadi lain atau bisa jadi mungkin juga masih sama tentang politik. Saya Abdul Kohar mohon pamit sampai jumpa.